Halo semuanya, oke kali ini adalah tanggal yang baik banget gitu ya kan Ini tanggal 22, seperti kita tau bahwa setiap tanggal 22 itu ada yang baru dibusit gitu loh Yaitu tentang apa kita bakalan bahas di video ini sebelumnya subscribe dulu channel ini Karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali cuy Kalau udah subscribe makasih banyak, baru kita lanjut ke videonya gitu ya kan Karena kita bakalan ngebahas tentang perbusit-busitan lagi kali ini teman-teman Oke, btw sekarang ini udah hari lebaran Dan gue ucapin selamat hari raya idul fitri bagi kalian semua yang merayakannya gitu ya kan Buat kemarin puasanya coba kalian komen di bawah Kalian puasanya lancar atau enggak atau gimana gitu kan komen di bawah ya teman-teman Oke, gue harap kalian semua komen dan disini kita mau sambil main di gameplaynya aja Kita lanjutin mode narik kita yang kemarin Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gameplaynya Kalian subscribe dulu channel ini tembusin 400 ribu subscriber di tahun ini teman-teman Thank you banget buat kalian yang udah support Sehingga gue bisa upload tiap hari di puasa ini Oke, kita langsung lanjut aja Jadi teman-teman kalian tau sendiri lah Tanggal 22 itu ada apa di busit Nah, coba kita cek sama-sama aja lah di playstore Apa memang ada yang baru bagi dari busit kita kali ini di tanggal 22 ini Karena tanggal 22 ini merupakan salah satu tanggal penting di perbusitan gitu loh Makanya gue buat video ini gitu loh Nah, kita bakalan cek aja sama-sama Apakah memang di tanggal 22 ini mengasih hal yang kejutan baru atau enggak gitu Nah, kita langsung buka playstore ya teman-teman Kita disini langsung buka playstore Terus kita coba cari busit Eh, kok malah google Nah, ini playstore Kita cari busit Nah Ketika kita cari Waduh, salah ya Oh enggak apa-apa, masih ketemu kok Nah Jadi, busit ini belum update gitu ya kan Di tanggal 22 ini, coy Nah, kita coba scroll ke bawah Tanggal 22 ini ada apa gitu ya kan Nah Di tanggal 22 ini ternyata Busit tetap enggak update gitu loh Jadi, kayak kecewa banget gitu Disini kita udah nungguin busit dari lama Eh, tapi taunya busitnya enggak update juga di tanggal 22 ini Padahal gue berharap banget ya Lebaran ini tuh busit update Supaya kita tuh bisa mainin busit versi 3.8 di lebaran ini ya kan Supaya ada lagi yang kita mainin di lebaran ini gitu Eh, taunya tetap enggak di update juga dong sama Malio Ya udahlah, enggak apa-apa teman-teman Memang sudah begitu berarti Malio memang Belum menyelesaikan tugasnya di tanggal 22 ini gitu loh Tapi yang jelas Kita tungguin aja Semoga bisa di-release secepatnya Semoga nanti Setelah lebaran lah gitu kita lihat Apakah pihak Valeo masih Mau nge-update musiknya lagi atau enggak gitu Makanya kalian simak terus Stay tuned di channel ini cuy Karena di channel ini kalian bakalan Dapat info-info terbaru dan terlengkap Mengenai game bus simulator ID Dan juga game bus apapun itu Yang jelas untuk sampai saat ini Di tanggal 22 April ini Busit masih juga belum update cuy Ya mau dibilang kecewa Kecewa enggak apa-apa Kalian boleh kecewa Silahkan aja teman-teman Cuman ya bukan berarti kalian jadi stop main busit gitu loh Kecewa aja enggak apa-apa Tapi jangan sampai stop lah teman-teman Karena Kalau kalian stop Siapa lagi yang bakalan support busit gitu loh Yang bakalan support Malio Gue juga Enggak bisa sendiri gitu loh Jadi gue juga butuh kalian Untuk selalu mainin game busitnya sendiri Jadi gue harap kalian juga semuanya Tetap stay tuned Walaupun kecewa Tapi kita harus tetap stay main bus simulator ID cuy Supaya Malio juga Nanti masih mau update game-nya ini Kalau Malio Udah enggak Melanjutin lagi Sedih banget cuy Makanya Malio itu butuh kita Kita support gitu loh Kalau kita aja udah enggak support ya Malio juga Pasti bakalan Males juga Nge-update game-nya gitu Makanya Gue minta kalian Janganlah sampai stop gitu Usahakan tetap main Meskipun kecewa Udah lebaran busit belum update Ya tetap aja buka busitnya Minimal kalian mainin lah 10-20 menit perharinya Itu udah cukup ngebantu pihak Malio Untuk terus ngekembangin game-nya gitu loh Karena Ya mereka butuh player gitu Dengan kita main itu kan nanti ada iklan Setiap harinya kita main gitu Ada iklan ya pihak Malio juga Seneng gitu Game-nya Banyak yang mainin gitu loh Makanya gue bilang Jangan sampai sekali-sekali kalian Uninstall busit kalian Kalau kalian uninstall busit Sama aja kalian enggak support Malio lagi cuy Malio itu butuh kita gitu loh Jangan ketika Malio enggak update gini Kita malah menghilang gitu Karena Malio juga Butuh uang gitu cuy Mungkin aja Malio lagi Ngembalikan dananya Atau lagi ngumpulin dana Karena Ya kemarin nge-update post G.7 ini Siapa tau mereka upgrade device Ya mereka ngembalikan dana Itu dulu dulu Nikmatin uangnya dari game yang di-update ini Jadi menurut gue sih kayak gitu ya kan Kita lihat aja nanti Malio nya gimana Apakah mereka Berhenti nge-support Berhenti main busit Atau gimana kita cek Kita lihat aja nantinya Sama pihak Malio nya sendiri Mereka kayak gimana gitu loh Tapi yang jelas untuk sampai di tanggal 22 ini Busit masih belum update juga Gak apa temen-temen Tetep bersabar Jangan uninstall Nah Btw buat kalian semua yang lebaran gimana nih Sekolahnya kapan masuk Terus kalian Lebaran itu sampai kapan gitu loh Maksudnya kalau mudik gitu Yang mudik Kalian mudiknya kemana terus Naik apa Sampai kapan gitu Kalau gue sendiri sih gak mudik temen-temen Karena gue ada Urusan di Jakarta Jadi gue gak bisa mudik ke kampung Ya gitu lah Gak apa-apa temen-temen Semoga next time kita lebih Ada waktu Agar kita bisa mudik gitu loh Coba kalian komen Ada gak yang mudik naik bus gitu Kalau ada yang naik bus Asli keren banget Share pengalamannya dong Selama naik bus di perjalanan gitu Karena gue juga penasaran banget gitu Nah Jadi gitu loh temen-temen Buat kita para player busit semuanya Pasti kalian semua Senang naik bus ya Gue juga Sebagai player busit ya Gue senang banget naik bus Tonton Jadi kayak Udah tau model-model bus Terus kita tau juga Gimana Kekurangannya bus-bus ini Gitu kan Jadi kayak Udah ada pengalaman lah gitu Selama main busit ini Jujur Nambah pengalaman gue juga Di dunia bus-busan gitu loh Makanya Cukup ngebantu gue Ketika gue milih-milih bus itu Udah tau lah Mana nantinya bus-bus yang enak gitu loh Kalau kita pakai beneran Dan mana yang Gak recommended Gak atau gak enak gitu cuy Ini ada Selamat Oh ya Ramadhan ya Nah Begitulah temen-temen Untuk perkembangan Si busit maleo ini Meskipun sampai saat ini Belum update juga Kita bersabar aja Tonton Kita lihat nanti Pihak maleo ini Mau kayak gini Sampai kapan gitu Btw di rembang ini Rembang ya Rembang atau rembang Gak bacanya Ini banyak Sawah-sawah gitu ya Air-air gitu Keren juga loh Gue juga kayaknya Baru pertama kali Mampir di daerah rembang ini Gue mau lihat deh Masuk ke dalam situ Itu ada apa ya Bisa gak ya Ditabrak loh Sama tenter Semoga bisa Savina rembang Oh Semacam bengkel ya Ini bengkel Ini air atau apa ya Gue mau lihat deh Ini air atau Lumpur Oh Ya semacam lumpur gitu lah Semacam lumpur Atau air gitu cuy Wah ini bengkel Savina ini bengkel ya Oke Bengkelnya sama kayak Bengkel-bengkel bus lainnya Yang ada di busit ya Cukup Bagus Nih Lumayan besar juga gitu cuy Jadi Enak lah Tapi ini terlalu besar sih Meja dan kursinya ini kayak Ukuran jumbo banget Ini Kompresornya sih Ukurannya pas lah ya Ada sih Kompresor sebesar itu Ini ada kursi-kursi Oke Mantep jiwa Wihd Nah Ada bumper juga ya disitu Ternyata Gue baru tau gitu Mundur-mundur-mundur Wah ngebul banget nih Kita mundur Kita mau lanjutin Perjalanan aja Supaya kita bisa Sekalian kumpulin-kumpulin Uang lah gitu Di busit Agar Kita makin Semangat Di dalam Busitnya Kita tungguin Dengan cara Ngekumpulin Uang di busitnya Nah Jadi kita mau Berhenti dulu disini Kita nyebrang aja sih Nah Kita berhenti disini Thank you Buat kalian semua Nonton sampai selesai Jangan lupa Like video ini Dan share-share Temen kalian Betul ini Disamping masjid ini Ada nih ayam ya Dan ada banyak jualan Disamping masjidnya Tepat Oke Jadi enak banget Thank you semuanya Buat kalian semua Yang udah support gue Yang selalu dukung gue Di channel ini Jangan lupa Kalian like dan share Temen-temen kalian Dan sampai jumpa Di video-video Berikutnya Sampai jumpa